Intro Usai meninjau persiapan pembangunan rumah sakit vertikal yang akan dibangun di kota Wamena, Keupatan Jaya Wijaya pada tahun 2018 Komisi 9 DPRRI menyoroti kebutuhan tenaga medis profesional yang akan ditempatkan pada rumah sakit vertikal tersebut Mengingat sumber daya manusia di Papua yang saat ini masih tergolong rendah karena minimnya pendidikan tinggi medis di Papua Anggota Komisi 9 DPRRI Marinus Gia mendorong agar pemerintah dapat meningkatkan mutu pendidikan SDM di Papua Khususnya dalam profesi tenaga medis melalui peningkatan peluang bagi anak-anak Papua untuk mengemban ilmu di sejumlah universitas terbaik di tanah air Bagaimana mendorong tenaga-tenaga medis yang profesional untuk ditempatkan di sini Dan juga anak-anak daerah yang berkeinginan untuk bisa menjadi tenaga medis juga dibekali Saya kira kita Komisi 9 juga mendorong itu segera Untuk meringankan biaya pengobatan bagi masyarakat, anggota Komisi 9 DPRRI Ali Mahir menilai pemerintah masih perlu memperluas kantor perwakilan BPJS kesehatan di sejumlah kota di seluruh Papua Cuma ada dari cabang BPJS yang di sini, tadi sih belum ada keluhan, di rumah sakit yang datangin belum ada keluhan Ada beberapa karena di sini tidak biasa membawa semacam dompet atau mentanda pengenalnya Jadi dia boleh tetap dilayanin, mungkin yang dalam keadaan urgensi ya kira-kira begitu Tapi harapan ke depan itu bahwa semuanya akan terdata dengan bagus Dari Wamena Papua, Kristio Handoko, TVR Parlemen, melaporkan Terima kasih sudah menonton!